Diterpa isu miring dalam rumah tangganya, nama Baim Wong dan Paula Verhoeven akhir-akhir ini tengah ramai diperbincangkan oleh netizen. Bagaimana tidak, kedua pasangan yang dikenal sangat romantis itu, belakangan ini sudah jarang sekali mengunggah foto bersama sejak beberapa bulan terakhir. Dari situ, berbagai opini liar pun terus bermunculan dan menduga jika rumah tangga Baim dan Paula sedang tidak baik-baik saja. Kendati adanya kabar miring tersebut, baik Baim dan Paula hingga kini belum juga mengeluarkan statement resmi terkait masalah tersebut. Akan tetapi, baru-baru ini, Baim akhirnya buka suara tentang isu yang sedang berkembang tentang rumah tangganya yang dikabarkan retak. Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tangga Baim dan Paula? Ampun, ada besi rame-rame, ampun. Doain aja kita yang terbaik, ya. Itu aja. Wajar lah aku itu, Pak, ya. Wajar kalau misalkan kayak apa, ada perbedaan, ada kesamaan, yang penting tujuannya sama. Tanya dia lah, saya kan nggak tahu. Paula di rumah? Dia nggak ikut foto kenapa? Apa? Nggak ikut foto bareng sama teh mitri. Tanyain dia lah, maksudnya tanyain saya. Tapi hubungan dengan Paula, baik-baik saja bagaimana? Masya Allah, doain aja. Ya, kalau cerita-cerita tuh, Baim baik, bisa membimbing dia, kayak gitu, mas. Orangnya sopan, kayak gitu. Humoris, iya. Ibu sama bapaknya yakin kalau Baim tuh bisa membimbing Paula, kayak gitu. Dengan baik. Ya, tentunya ya ibunya juga melihat bahwa mereka kan sudah punya anak kan. Seorang ibu inginannya ya tentunya langgeng ya untuk anak dan cucunya. Merebaknya kabar teretakan hubungan rumah tangga Baim Wong dengan Paula Verhoeven bermula dari postingan Baim yang memperlihatkan postingan di mana kala itu Baim tengah berbahagia setelah resmi bertunangan dengan Paula. Namun, bukannya foto bersama Paula, melainkan potret Baim bersama Almarhumah Sang Ibunda. Oleh karenanya, kini Baim pun mendapat sorotan dari salah seorang psikolog yang mencoba mengartikan maksud dari Baim mengunggah foto tersebut. Ya, ada banyak alasan ya kenapa seseorang lalu tiba-tiba mempost quotes-quotes yang bermakna tersirat gitu ya. Entah tentang keluarganya, tentang hubungan, tentang pernikahan, dan lain-lain gitu. Atau mungkin mempost tentang sosok ibundanya gitu ya. Apalagi mungkin saat itu didukung oleh hubungan dengan sang istri yang mungkin terlihat seperti tidak saling mendekat gitu ya. Ya, bisa jadi diartikan bahwa entah mungkin rindu sosok ibunya gitu ya. Karakter-karakter yang ada di dalam atau yang dimiliki oleh ibunya ini mungkin membuat dia terkenang. Entah mungkin kan kebaikan, kesabarannya gitu ya. Atau mungkin cara-cara bagaimana mentreatment dirinya selama ini gitu ya. Hal-hal tersebut yang bisa jadi dirindukan sebagai seorang anak. Atau mungkin dia mencari sosok tersebut di diri pasangannya. Sosok ibu ini kan sosok kayak apa ya? Sosok yang menenangkan, membuat nyaman gitu. Atau mungkin biasanya kalau anak-anak lakinya ini terbiasa untuk bercerita ya. Tentang perasaannya, kebutuhannya ke ibunya, hubungannya sangat dekat gitu. Bisa jadi mungkin kangen untuk berbagi cerita tentang apa yang anak ini alami. Atau mungkin butuh nasehat atau saran yang selama ini mungkin ibunya menjadi tempat untuk dia mencari pendapat. Mencari opini-opini untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Mungkin bisa jadi hal yang dibutuhkan saat ini dikangankan oleh seorang anak laki-laki. Membandingkan istrinya atau pasangannya dengan sosok wanita lain. Entah itu dengan ibunya, entah itu dengan teman wanitanya yang lain gitu ya. Atau entah dengan siapapun lah tetangganya dan lain-lain gitu. Karena pada dasarnya kan itu tidak menyenangkan ya. Menyinggung. Pasti wanitanya merasa kok aku gak dihargai? Kok aku tidak bisa diterima apa adanya? Lambat laun ini kan pasti akan mengikis rasa aman, rasa percaya diri si wanita tersebut. Yang pada akhirnya juga lambat laun pasti mengikis rasa sayangnya karena merusak relasi diantara mereka berdua. Untuk masing-masing mau terbuka, mengkomunikasikan perasaannya dengan persuasif dan asertif gitu ya. Jelas, aduh maaf nih aku kok tersinggung ya dengan kata-kata kamu tadi gitu. Aduh boleh gak sih, apa kamu tidak mengungkapkan atau ngebandingkan aku depan teman-teman, aku gak nyaman loh gitu ya. Kita ungkapkan secara jelas, lalu minta apa yang kita harapkan. Atau mungkin bisa menggali kepasangan, apa sih sebetulnya yang ia inginkan dari perilaku-perilaku kita didiskusikan. Supaya masing-masing bisa menemukan kesepakatan ataupun harapan-harapan yang lebih realistis dari sikap-sikap yang diinginkan satu sama lain gitu ya. Mbak Im itu kan sunnya di Taurus ya, Taurus itu ibaratnya kayak kerbau. Kerbau itu orangnya keras kepala, demen sesuatu yang nyaman gitu. Kadang-kadang sulit mendengarkan juga, gak mau berubah. Ibarat kayak kerbau, kalau kita-kita mau dia untuk minum air aja kita paksa sulit ya. Kalau sedangkan Virgo itu kan seibarat seorang wanita yang menuang air di vas. Itu demen sesuatu yang harmonis, kemudian feminin, lembut. Jadi Mbak Im cobalah untuk lebih sabar, mau mendengarkan sisi feminin mungkin dari air ya, Virgo. Dan juga apa yang penting untuk Paula, cobalah dikomunikasikan dan juga didengarkan oleh Mbak Im. Agar terciptalah hubungan yang harmonis untuk keluarga. Dan cara mereka berkomunikasi untuk dilundingkan dengan baik. Jadi bisa oleh Mbak Im bisa mau berubah ya, karena kan memang tidak mudah untuk seorang Mbak Im untuk berubah. Kalau dari wajahnya sih sebetulnya orangnya cukup cocok ya mereka berdua ya. Determinasinya tinggi, pengen kerja, dan juga energinya juga sama-sama tinggi. Sering juga mereka juga ya mau maju bareng lah dalam arti kata, bakal bisa berjuang bareng gitu. Dan juga mereka cukup mandiri dua-duanya. Kalau kita lihat dari hidungnya juga ya ada kepo-kepohnya lah berdua. Dan mereka juga detil dan fokusnya ke pekerjaan dan ke uang dan ke karir juga 100%. Nah kalau dari benturan sih mungkin karena dua-duanya cukup detil ya. Dalam arti kata mereka dua-duanya batu ya. Ya keras-keras jadi dua-duanya batu, dua-duanya determinasinya tinggi. Kalau Paula saya lihat memang sedikit juga lebih pengen mengontrol. Dalam arti kata lebih mengontrol lah dalam sisi keuangan atau dalam sisi hidup. Sedangkan kalau Mbak Im mungkin lebih cuek ya. Mungkin kalau ribut juga bisa jadi dari sisi finansial. Karena buat Paula hal itu penting. Dan ya bukan saya bilang buat Mbak Im gak penting ya. Tapi kalau saya lihat mungkin Mbak Im lebih banyak bocornya. Banyak orang yang mungkin aja minta bantuan sama dia gitu. Dia bisa keluarin uangnya. Walaupun bukan berarti dia boros-boros banget. Tapi ya memang bisa jadi itu yang menjadi kebocoran. Dan Mbak Im terlihat juga menyimpan perasaan nih disini. Menyimpan amarah. Mbak Im. Mbak Im. Mbak Im. Mbak Im. Mbak Im. Mbak Im. Mbak Im.